Beginilah suasana demo yang dilakukan puluhan orang yang tergabung dalam LSM Forum Kota atau Forkot di depan Pelabuhan Internasional Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIIPE pada Kamis Siang. Aksi demo yang dimulai pukul 12.30 ini dilakukan sebagai bentuk penolakan rencana perubahan kawasan JIIPE menjadi kawasan ekonomi khusus. Dengan membawa sepanduk berisi penolakan, para pendemo juga melakukan orasi secara bergantian. Sempat terjadi ketegangan antara pendemo dengan aparat kepolisian lantaran pihak JIIPE tak kunjung menemui masa. Aksi demo ini juga dijaga ketat petugas kepolisian dari Polres Gersik. Haris Faki, koordinator aksi mengatakan bahwa alasan menolak perubahan kawasan JIIPE menjadi kawasan ekonomi khusus karena hanya mementingkan dan menguntungkan pemodal asing. Tuntutan kita hari ini adalah menolak kawasan industri JIPI menjadi kawasan ekonomi khusus yang itu menjadikan yang kita hanya akan mementingkan dan hanya akan menguntungkan dari pemodal-pemodal asing saja dan bisa mengurangi pendapatan daerah. Sementara Mifti Haris, UMAS JIIPE menyampaikan bahwa pada prinsipnya pihaknya sudah bersedia bertemu dengan Forkot dan masyarakat untuk menjelaskan kawasan ekonomi khusus hanya saja waktunya harus jelas. Dirinya menambahkan penentuan itu merupakan domennya pemerintah. Pada prinsipnya pimpinan perusahaan kami akan bersedia untuk bertemu dengan teman-teman Forkot dan masyarakat yang berkait dengan isu atau pertanyaan tentang KIK, kawasan ekonomi khusus. Untuk saat ini hasilnya hanya kita mensepakati pertemuan itu. Masa kemudian memubarkan diri dengan tertib, usai ditemui UMAS JIIPE dan dijanjikan akan mendatangi undangan diskusi publik. Dari Gresik, Hanif Roshidin melaporkan.